Halo, selamat datang di episode perdana tutorial Adobe Photoshop Di program baru kali ini, saya buat untuk para subscriber seraya yang saat ini sudah lebih dari 6000 subscriber Terima kasih untuk kalian semua Dan selain tutorial Adobe Photoshop, saya juga membuat program tutorial terbaru yang lain Yaitu Adobe Illustrator dan Adobe After Effects Dan seperti biasa, kalian bisa berkunjung ke channel saya Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like untuk menyaksikan semua video terbaru dari saya Oke, kita langsung saja membuka Photoshop ya Di tutorial perdana ini, saya akan memberikan basic-nya dulu dan pengetahuan umumnya dulu ya Seputar Photoshop Oke, ini dia Saya menggunakan Adobe Photoshop versi CS6 Ini tampilannya Jadi, untuk yang belum tahu perbedaannya dengan Adobe Illustrator Sesuai dengan namanya Adobe Photoshop Yaitu kita lebih untuk mengedit sebuah foto Sebenarnya bisa untuk yang lain juga selain foto Tapi lebih dikhususkan untuk foto Di sebelah ini, kita bisa lihat ada toolbox-nya di sini Kiri kanan Sorry, kiri atas Dan di atasnya ini ada menu bar Lalu di kanan ini juga ada Dan di sini juga ada beberapa window Ada history adjustment Saya tidak akan langsung Sebutkan fungsi mereka satu-satu kali ini Karena terlalu banyak Jadi, nanti saya akan menjelaskan sambil kita menggunakannya ya Supaya lebih mengerti Oke, di sini untuk tampilan di CS6 Ini bisa dirubah sesuai keperluan Seperti di sini, saya menggunakan tampilan essential Misalnya, kita biasa untuk membuat fotografi Kita bisa klik fotografi di sini Dan fasilitas fiturnya juga disesuaikan Sesuai kebutuhan Lalu juga mungkin di sini Kita biasa menggambar Kita bisa klik painting di sini Untuk menggambar Biasanya untuk menggambar menggunakan stylus pen Lalu juga ini untuk typography Untuk Adobe Photoshop Saya rekomendasinya CS6 ke atas ya CS6 atau CC Untuk yang di bawahnya mungkin Minimal CS5 atau CS5.5 Dan lebih baik lagi yang extended Karena Lebih lengkap Dibandingkan Kalau di versi di bawah 5 Mungkin nanti ada fitur-fitur yang Tidak ditemukan di sini Untuk Yang ingin menyesal di PC-nya Saya tunjukkan dulu Untuk sistem requirement-nya Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 Di sini bisa dilihat Untuk prosesornya Minimal Intel Pentium 4 AMD 64-bit prosesor Untuk OS-nya bisa menggunakan Windows XP Service Pack 3 Windows 7 Dan Windows 8.1 Untuk RAM minimal 1 GB RAM Sebaiknya sih lebih dari 1 ya Karena nanti Kalau layernya sudah banyak Untuk yang belum mengerti layer Nanti kita akan belajar mengenai layer Yang berikutnya Jadi untuk layer yang lebih banyak Akan lebih berat Jadi minimal Memang minimal 1 Tapi sebaiknya lebih dari 1 Rekomendasinya itu Lebih dari 4 ke atas sih Sebaiknya Untuk instalasi Memerlukan 1 GB Data di hard disk Lalu juga untuk tampilan Minimal 1024 x 768 Atau rekomendasinya 1280 x 800 Dan untuk Grafiknya Direkomendasikan Menggunakan OpenGL 2.0 Capable system Dan untuk Sistem Macintosh Bisa menggunakan Multi-call interprosesor Dengan 64-bit support Lalu untuk OS nya OS X Versi 10.6.8 Ke atas ya Untuk CS 345 CS 5.5 Dan CS 6 Nah makanya ini Saya sarankan minimal Saya sarankan minimal CS 5 ke atas Dan untuk RAM juga Minimal 1 GB Sebaiknya di atas 3 atau 4 Untuk instalasi disini Lebih Membutuhkan lebih besar Itu 2 GB Dan untuk VGA Juga sama 1024 x 768 Grafik juga menggunakan OpenGL Dan untuk beberapa Fungsi nanti Karena Adobe Photoshop Selain disini Menggunakan Toolbox Yang bisa kita klik Juga sebaiknya Untuk mempercepat Kita harus Sedikit banyak Menghapal Shortcut dari keyboard Dan untuk shortcut Perbedaan dengan Dari Windows dan Macintosh adalah Cuma Perbedaannya Kalau di Windows Kita klik Control Sedangkan di Macintosh Menggunakan Tombol comment Di keyboard Cuma itu saja Bedanya Alternate Alternate sama Di Windows dan Macintosh Juga ada Oke Sekian dulu Tutorial kali ini Dan untuk Yang ingin menyaksikan Tutorial saya yang lain Kamu bisa langsung Klik subscribe Dan like Di bawah ini Dan juga Untuk pertanyaan Seperti tutorial ini Kamu bisa tuliskan Di comment box Di bawah ini Atau Via Twitter saya Kita ketemu lagi Di video berikutnya Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih